Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok 5 dengan anggota Anishan Rusa Fitri, Raisa Aulia, Halidagia, Yunyati, dan Aanda Nyati akan mempresentasikan sebuah jurnal nasional dengan judul Geokimia Air Danau Gunung Kelimutu, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pendahuluan, Gunung Kelimutu disebut juga dengan Gunung Gelimutu merupakan gunung api strato tipe A yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di puncaknya terdapat tiga buah danau kawah yang sangat indah dengan warna air yang berbeda-beda, yaitu Danau Tiwu Nuamuri Koh Pai yang berwarna hijau muda berukuran 600 x 380 m2, Danau Tiwu Atapolo yang berwarna merah kecoklatan berukuran 600 x 380 m2, dan Danau Kawah Tiwu Atambupu yang berwarna kehitaman berukuran 850 x 700 m2. Air dari ketiga danau kawah tersebut sering berubah warna yang disebabkan oleh komposisi kimia yang berbeda dan gas yang diemisikan oleh Gunung Kelimutu bila aktivitasnya meningkat. Komposisi kimia air pada ketiga danau kawah tersebut mengandung air klorida dan asam sulfat yang memiliki total dissolved solid Zn dan Pb yang relatif tinggi, adanya gelembung pada dua danau berasal dari aktivitas fumarola. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode samping di lapangan dan metode analisis sampel di laboratorium berdasarkan standar nasional Indonesia tahun 2005 tentang pemeriksaan air gunung api. Metode samping di lapangan, yaitu pemeriksaan jembat air, meliputi pengukuran temperatur air, pemeriksaan warna, bau, rasa, pengukuran lebih air, dan pengukuran raja di keasaman atau pH air. Kemudian lanjutkan dengan pengambilan contoh air yang diawali dengan penentuan titik lokasi. Kemudian metode analisis sampel di laboratorium. Analisis air di laboratorium meliputi unsur-unsur mayor seperti Na, K, Li, Ca, Mg, Fe, NH4, AS, HCO3, CL, SO4, B, F, dan STO2. Metode analisisnya menggunakan metode konvensional dan metode instrumen yang terdiri dari elektroanalisis dan spektroanalisis. Selanjutnya hasil penelitian. Dilakukan pengamatan visual aktivitas gunung kelimutu. Pengamatan visual dilakukan dari pos pengamatan gunung api yang terletak di desa Koanara, kecamatan Wolowaru. Dari pengamatan visual di puncak gunung kelimutu dan berdasarkan data pada tahun 2007, didapatkan bahwa warna air danau berubah. Air danau piwu Atapolo berubah dari warna coklat kemerahan menjadi warna hijau tua. Air danau piwu Nuwamurikofai dari warna biru keputihan berubah menjadi warna hijau muda. Serta pada permukaan kedua danau tersebut tampak gelembung gas muncul dari dasar danau. Danau piwu Atamubu secara visual tampak airnya berwarna hijau ke hitakeman. Dan setelah airnya diambil, tampak airnya jernih dan memiliki pH yang relatif netral. Kemungkinan warna air ini dipengaruhi adanya lumut yang tumbuh pada batuan-batuan di dasar kawah. Selanjutnya dilakukan analisis laboratorium. Pemeriksaan dan pengambilan contoh air panas dan air dingin yang berada di puncak dan lereng Gunung Kelimutu. Sample didapatkan dari 14 lokasi. Terlihat adanya aktivitas solfatara baru muncul di lereng bagian timur Gunung Kelimutu. Aktivitas solfatara ini terjadi sejak bulan Mei 2006 dan hingga tahun 2011. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui komposisi kimia dari contoh air dari Gunung Kelimutu. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi Fe, Cl, SO4 air danau Gunung Kelimutu dari tahun 1992 sampai 2011 menunjukkan hasil bahwa konsentrasi dari Fe, Cl, SO4 dan juga CO2 danau Gunung Kelimutu relatif tinggi pada tahun 2011. Selanjutnya itu yaitu pembahasan. Berdasarkan komposisi kimia air pada tiga danau Kawa yang berada di puncak Gunung Kelimutu memiliki TDS atau total risofot, solid, ZN, atau seng, dan td atau timbal yang relatif tinggi. TDS ini digunakan untuk mengukur kadar total padatan atau kartikal terlalu dalam air, gisa mineral, garam, dan logang. Kemudian, danau Tiwu atau polo yang berwarna merah itu kemungkinan jenuh oksidansi besi yang membentuk senyawa ferihidroksida yang berupa koloid di dalam air danau dan residu di dasar danau. Sementara, danau Tiwu Nuwamurikofai berwarna hijau muda di mana ion besi bereaksi dengan sulfat membentuk tindakan ferosulfat yang juga diperkirakan menjadi jenuh dengan kandungan mineral Cu dan asinya. Kemudian ada danau Tiwu Atamu yang berwarna kehitaman. Sebenarnya berwarna kehitaman ini kita lihat dari atas. Sebenarnya berwarna jermi. Dibuga ini fleksi yang berwarna dari tumbuh-tumbuhan lumut dan tumbuhan di dasar danau dan juga pohon pinus yang berada di sekitar danau. Kemudian ada perubahan warna air danau gunung terimutu sebagai gunung aktif yang masih aktif merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam penuntuan satu gunung berarti. Kesimpulan dari geokimia air danau gunung Kalimutu Flores Nusa Tenggara Timur yang pertama yaitu di puncak gunung Kalimutu terdapat tiga buah danau kawah yang sangat indah yang berwarna berbeda. Kemudian danau Tiwu Nuwamurikofai berwarna hijau memiliki pH 0,97. Kemudian terdapat juga danau Tiwu atau polo berwarna hijau tua memiliki pH 1,95. Kemudian danau Tiwu atau MBU-pu berwarna kehitaman memiliki pH 2,92. Kemudian terdapat perbedaan pH dan warna dari ketiga danau yang disebabkan oleh komposisi kimia yang berbeda. Sekian dari kelompok lima hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.